Masyarakat Lorong Binjai, Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan seorang wanita yang hidup lagi setelah dikuburkan, Minggu, 20 Februari 2022, sore. Wasani, 50, keluarga korban menuturkan jika perempuan yang mati suri itu bernama Yeni, 31. Menurut Wasani, Yeni sebelum meninggal dunia, almarhumah baru melaksanakan merhaban anak keduanya. Dikatakannya, Yeni sempat dikebumikan kemarin siang tepatnya pukul 14 WIB di tepe wakaf. Namun setelah dikuburkan, orang tua Yeni mendapat bisikan jika almarhumah masih hidup. Mendapat informasi dari bapaknya itu, pada malam harinya, pihak keluarga dibantu dengan warga sekitar kembali menggali makam almarhumah. Benar saja, saat dilakukan penggalian, Yeni dalam kondisi hidup dengan wajah yang cerah. Wasani menuturkan selama almarhumah hidup kembali, tak banyak kata yang diucapkan oleh istri dari Roni tersebut. Hanya gerakan atau gesture tubuh dan senyuman terpancar dari wajahnya. Pukul 23 WIB almarhumah dikabarkan meninggal dunia kembali. Tapi tak ada satu kata atau kesan yang disampaikan almarhumah selama hidup lima jam itu, jelas Wasani. Mendapati Yeni kembali meninggal dunia, pihak keluarga dibantu warga kembali menguburkan jenazah almarhumah di tepe wakaf, Senin, 21 Februari 2022, pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!